Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rami Susanti Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 5 Di sini saya akan membahas sedikit tentang biografi dari sejarah Sejarawan Muslim yaitu Abu Hassan Al-Masudi Al-Masudi dikenal sebagai sejarawan dan ahli geografi Arab Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hassan Ali bin Husin Ibnu Ali Al-Masudi Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya Al-Masudi tertarik mempelajari sejarah dan adat istiadat masyarakat suatu tempat Hal inilah yang mendorongnya untuk mengembara dari suatu negeri ke negeri yang lain Mulai dari Persia, Istab, Multan, Manura, Seiland, Madagaskar, Oman, Kaspia, Tiberias, Damascus, Mesir, dan berakhir di Suria Menurut buku berjudul Al-Masudi Al-Masudi dilahirkan pada tahun 283 Hijriah atau 895 Masehi di kota Baghdad Al-Masudi dilaporkan meninggal dunia di Pustad atau Mesir pada tahun 345 Hijriah atau 956 Masehi Beliau termasuk keturunan Arab yaitu keturunan Abdullah bin Masud Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW Hafiz Hasan Al-Masudi banyak menghasilkan karya dalam bentuk tulisan sepanjang hidupnya Di antaranya Zaka'ir Al-Ulum wa Makanafi Zair Abduhur Berisi tentang kazana ilmu pada setiap kurun Al-Istizar lima marafi salib al-amar berisi tentang peristiwa-peristiwa masa lalu Tarik al-Akbar al-Ummah min al-Arab wa al-Azam berisi tentang sejarah bangsa Arab dan Persia Berisi tentang sejarah umat manusia masa lampau dan bangsa-bangsa sekarang serta kerezaan-kerezaan mereka Buku yang terdiri dari 30 jilid ini tidak sampai ke tangan generasi sekarang Yang ada sekarang adalah ringkasannya namun tidak diketahui pengarangnya Beberapa manuskrip menyebutkan bahwa ringkasan itu justru merupakan jilid pertama dari kitab itu Meskipun demikian materinya termuat di dalam dua karya berikutnya Al-Ausad berisi kronologi sejarah umum Murus al-Zahab wa Ma'adin al-Zawahir atau pandangan rumput emas dan tambang batu permata Disusun tahun 947 Masehi Kitab ini terdiri atas dua bagian besar Pertama berisi sejarah penciptaan alam dan manusia Sipat-sipat bumi, laut peristiwa-peristiwa luar biasa Riwayat nabi-nabi, sejarah bangsa-bangsa kuno dengan alam dan alirannya Serta adat istiadat dan tradisi Al-Masudi banyak mengutip karya para sejarawan sebelumnya Kedua berisi sejarah Islam mulai akhir masa Kulafur Rasidin atau 4 kali pembesar Sampai awal masa pemerintahan Khalifah Al-Muti dari Bani Abasyah Kehidupan para budak, lelaki dan wanita, mawali atau orang asing terutama Persia Kehidupan masyarakat umum, pembangunan atau seperti istana Beserta segala perlengkapannya Al-Masudi banyak memaparkan pembagian bumi ke dalam beberapa wilayah Menurutnya, bentuk daratan dan lautan merupakan segmen sebuah bola Demikianlah penjelasan dari saya tentang biografi singkat dari sejarawan muslim Abu Hasan Al-Masudi Semoga penjelasan dari saya dapat menambah informasi bagi para pendengar Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!